Intro Tidak bisa dipungkiri jika China saat ini memang semakin meningkatkan kekuatan militernya untuk menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat di Laut Asia Tenggara sebagai bentuk perlawanannya untuk tetap ngotot atas wilayah sengketa atau klaim sepiak China terhadap Laut Vietnam dan Filipina sebagai wilayah Laut China Selatan Namun jika kita berbicara tentang Laut China Selatan tentunya tidak bisa dipungkiri jika hal itu adalah aksi propaganda China untuk mengklaim wilayah-wilayah atau zona laut maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara Namun sebelum mencuak ke publik atas klaim sepiak China terhadap wilayah Laut Maritim Vietnam dan Filipina dengan pembangunan beberapa bes pangkalan militer China di Laut China Selatan serta pengerahan aksi militerisasi terhadap negara-negara tetangganya China sebelumnya telah melakukan aksi klaim sepiaknya terhadap wilayah maritim ZEE atau zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Seperti yang kita ketahui sebelumnya jika aksi klaim sepiak China ini yang direspon langsung oleh pemerintah Indonesia telah menjadi sorotan dunia akan sikap provokasi China yang menganggap ZEE adalah milik kedaulatannya yang dinyatakan langsung oleh pemerintah China Selain itu, di bulan Mei ini beredar sebuah foto yang diduga merupakan kapal China yang melintasi ZEE Indonesia di jalur Alki-1 Saat itu, Komandan Lanut Resmi Nurjadin Marsma TNI Roni Iryanto mengerahkan penerbangan dan dilakukannya patroli secara rutin oleh TNI Angkatan Udara Indonesia di jalur Laut Alki-1 Hal itu adalah menunjukkan jika Indonesia selalu siap dalam melaksanakan tugasnya walaupun berada di masa pandemi COVID-19 Namun TNI Angkatan Udara Indonesia harus tetap menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara jurisdiksi nasional NKRI Selain itu, Roni menegaskan jika patroli udara ini selalu dilaksanakan secara teratur dengan unsur-unsur pengamanan Laut Indonesia lainnya demi menegakkan hukum dan perairan jurisdiksi nasional Alki-1 Riau Namun di selap pengamanan atau melakukan patroli rutin TNI Angkatan Udara Indonesia ternyata TNI Angkatan Udara Indonesia menemukan dua kapal asing yang sedang melakukan aksi manuvernya di jalur Laut Alki-1 Mengutip dari unggahan akun Instagram Lanut Resmi Nurjadin pada 6 Mei 2020 kemarin Nampak dua jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara Indonesia mengintersep dua kapal asing yang melintasi jalur Alki-1 Riau Di saat TNI Angkatan Udara Indonesia melakukan patroli di jalur Alki-1 memang terlihat tampak jelas sebuah kapal tanker yang sedang melintas di area tersebut Namun yang menarik dari postingan tersebut tidak dijelaskan secara detail dari kedua slide foto itu mengenai jenis kapal dan asal negaranya Selain itu diduga foto slide kedua kapal itu seperti TP-903A yaitu kapal milik PLA Nafi China yang sedang melakukan aksi manuvernya Namun sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari TNI Angkatan Udara Indonesia mengenai jenis dan asal negara kapal tanker dari kedua slide tersebut pada tanggal 6 Mei 2020 kemarin Selain itu, belum lama ini bahkan Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Laksmana Buddha Muhammad Ali sempat memberitakan fakta mengejutkan mengenai cara China menangani atau mengendalikan Laut China Selatan Melansir kutipan dari media informasi kompas yang mengungkapkan jika China saat ini membangun pulau buatan di perairan yang berdekatan dengan perairan Natuna Pembangunan pulau buatan yang diduga akan dijadikan bes pangkalan militer China itu diperkirakan akan selesai 2 atau 3 tahun ke depan Bahkan secara belak-belakan, beliau menyatakan kalau pulau-pulau buatan tersebut dibuat dari karang dan seperti kota hingga dijadikan pangkalan militer yang ada di perairan Laut China Selatan Dengan kota atau pangkalan bes militer China yang dibangun terhadap pulau buatan China tersebut telah didesain untuk semua jenis pesawat akar bisa melakukan pendaratan Misalkan seperti pesawat pembom, pesawat jet tempur atau faktor dan pesawat kargo yang dapat mengangkut amunisi atau sejumlah alat tempur lainnya Kabar tersebut mencuak ke publik setelah Ali mengaku sempat melakukan penyelidikan terhadap aktivitas di pulau tersebut dengan melakukan pemantauan di satelit Sehingga dari penyelidikan inilah diketahui kalau pulau tersebut juga menjadi markas kapal-kapal kosgar China Dan bukan tidak mungkin, China menjadikan pulau buatan atau pangkalan militer yang telah dibangun itu sebagai garis militer di dalam memperlancar aksi klaim sepihak China yang semakin mendekat di kepulauan Natuna Indonesia Namun tidak bisa dipungkiri, semakin memanasnya hubungan Indonesia dengan China yang disebabkan aksi klaim sepihak China di laut negara-negara Asia Tenggara yang dimasukkan ke laut wilayah China Selatan sebagai zona maritim kedaulatannya Walaupun saat ini aksi klaim sepihak China di kawasan laut Natuna tampak sudah redup dan berpindah ke negara-negara Asia Tenggara lainnya Namun TNI Indonesia tetap selalu waspada dan melakukan patroli rutin demi menjaga wilayah teritorial kedaulatan laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk terus memantau pergerakan klaim sepihak China dan memantau kapal-kapal Tiongkok yang sering melakukan ilegal fishing di sekitar ZEE Indonesia Namun jika kita mengacu pada hukum laut internasional yaitu Ungkros tahun 1982 yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia Satunya China memang secara jelas dan sengaja melakukan pelanggaran hukum kelautan terhadap wilayah kedaulatan laut maritim Indonesia Hal tersebut telah diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Prabowo Subianto Selain itu Presiden Joko Widodo juga telah angkat bicara dengan memberi peringatan terhadap China Jika ZEE atau zona ekonomi eksklusif Laut Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun Namun pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Pulau Natuna dengan bersikap tegas terhadap klaim sepihak China yang tidak sah menurut hukum laut internasional akhirnya berangsur-angsur meninggalkan laut atau kepulauan Natuna Meskipun kita tahu saat ini hubungan China dengan Indonesia mulai membaik dan tidak lagi terdengar klaim sepihak China di sekitar Laut Natuna Namun bukan tidak mungkin dengan semakin kuatnya kekuatan militer China di Laut China Selatan dan telah membangun pangkalan militernya yang diklaim dapat mengancam beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan kembali melakukan klaim sepihaknya di Laut Natuna Apalagi Laut Natuna adalah wilayah yang kayakan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta diklaim memiliki kekayaan minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara Tentunya aksi klaim sepihak China tersebut tidak menuntut kemungkinan mengincar kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berjuta barel kubik Namun selain Laut Natuna yang masuk daftar incaran klaim sepihak China karena kekayaan sumber daya alamnya China juga dikabarkan saat ini selalu melakukan aksi provokasinya terhadap Malaysia yang juga kayakan sumber daya alam minyak dan gas bumi Misalkan saja aksi klaim sepihak dan hingga melakukan manuver provokasi terhadap pengeboran minyak di sekitar Laut Maritim Malaysia yang baru-baru ini yang mengecuak ke publik Sehingga membuat Amerika Serikat turun tangan langsung di kawasan tersebut sebab Malaysia adalah termasuk negara sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara melalui kerjasama hubungan diplomatik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!